Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel KV Vlog 7 Salam satu untuk kita semua Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Nah di sore hari ini di tanggal 20 Maret tahun 2024 Rini akan menginformasikan kembali terkait cek saldo bantuan PKH tahap kedua ya Langsung di mesin ATM Bank BNI daerah pabrik Gula Semboro ya Seperti biasanya Namun sebelum lanjut ke ATM Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel KV Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang Bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial Yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Namun langsung saja kita lanjut untuk menuju ke mesin ATM BNI daerah pabrik Gula Semboro ya Semoga di sore hari ini ada kabar bahagia terkait masuknya saldo PKH tahap kedua ya Nah teman-teman semua kali ini Rini sudah sampai di depan mesin ATM Bank BNI daerah pabrik Gula Semboro ya Semoga di sore hari ini di tanggal 20 Maret tahun 2024 ada saldo yang masuknya Kita tunggu saja ya teman-teman semua karena disini pastinya ada sistem antri ya Jika masih antri kita tunggu sampai orang tersebut keluar pastinya ya Bismillah semoga ada kabar baik Nah teman-teman semua Rini sudah ada di depan mesin ATM bersama Cak Mam ya tentunya Dan langsung saja masukkan kartu merah putihnya ya Kita pilih bahasa yang Indonesia dan masukkan pin atau kata sandinya ya teman-teman semua Jika belum ada saldunya Rini juga menginformasikan hal yang memang itu benar ya Memang tidak ada saldunya Disini langsung saja pilih rekening tabungan ya Nah sayang sekali ya teman-teman semua untuk saldo memang belum masuk ya Untuk dana pencairan PKH tahap kedua ya Ini Riliya teman-teman semua memang belum ada saldo yang masuk ya Jadi teman-teman semua dimohon bersabar selalu ya Semoga saja sebelum lebaran Idul Fitri saldo sudah masuk agar bisa dibuat untuk hari raya dan lain sebagainya Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semua Semoga puasa hari ini lancar ya Dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selamat menikmati Selamat menikmati